Terima kasih banyak Mbak Ikanah hari ini saya akan mempresentasikan dan juga membagikan pengalaman saya terkait dengan bekerja dengan teman-teman pengungsi yang ada di Indonesia. Jadi Mbak Ikanah sudah menyampaikan memang di Indonesia pada saat ini ada sekitar 14.000, sebetulnya 13.700an pengungsi berbagai latar belakang yang ada di Indonesia yang kabur deh negaranya. Untuk topik makalah yang saya pilih berjudul Pendidikan HAM sebagai alat pemberdayaan untuk perlindungan hak pengungsi di Indonesia. Baik, teman-teman tujuan saya hari ini mungkin ada dua. Yang pertama memperkenalkan isu pengungsi kepada rekan-rekan sekalian dengan harapan agar kita semua semakin mengenal siapa itu yang dianggap pengungsi. Tentu saja ini pengungsinya adalah pengungsi dari luar negeri, bukan pengungsi bencana misalnya ya, dari Indonesia bagian barat pindah ke bagian timur misalnya untuk pengungsi. Tapi ini adalah pengungsi internasional. Dan juga saya memahami bahwa isu pengungsi ini memiliki interseksionalitas yang besar dengan kerja teman-teman. Contohnya dari presentasi Mbak Ria tadi, ada pengungsi yang termasuk penyandang disabilitas. Ada pengungsi perempuan, pengungsi anak-anak yang tidak didampingi oleh orang tuanya datang ke Indonesia. Ada juga pengungsi LGBTQ, dan ada juga pengungsi yang merupakan bagian dari kelompok kepercayaan minoritas. Jadi interseksionalitas isunya cukup besar, tetapi sayang sekali keterlibatan teman-teman bahkan dari elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama mengadvokasi isu pengungsi masih kurang banyak. Setidaknya itu yang saya alami dalam kerja-kerja advokasi isu pengungsi. Itu tujuan pertama untuk memainstreaming isu pengungsi, dan yang kedua adalah untuk mendiskusikan mengapa pendidikan HAM menjadi penting untuk pemberdayaan pengungsi dalam mencapai perlindungan haknya di Indonesia. Pengungsi itu adalah orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial, dan partai politik atau opini politik tertentu. Lalu mereka berada di luar negara kebangsaannya atau negara asalnya dan tidak bisa ataupun tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut. Jadi ini memang mereka yang dipersekusi atas berbagai hal, utamanya alasan ras, agama, kebangsaan, anggota kelompok sosial, contohnya adalah kelompok perempuan, kelompok LGBT, kelompok minoritas tertentu, dan juga orang-orang yang memiliki opini politik tertentu. Nah mereka berada di luar negaranya karena tidak bisa mendapatkan perlindungan ataupun tidak mau mendapatkan perlindungan. Karena mungkin pelakunya adalah pemerintahnya sendiri. Ini adalah definisi dari Konvensi 1951 tentang status pengungsi. Saya akan langsung membahas ketika mereka datang ke Indonesia, ternyata mereka kabur di negaranya karena melarikan diri dari persekusi. Tapi ternyata ketika mereka berkelana kabur di negaranya, entah itu menggunakan jasa dari smuggler, atau mereka pergi menggunakan kapal sendiri, mengarumi lautan selama berminggu-minggu, terombang ambing, ataupun ada juga memang berangkat menggunakan pesawat, dengan menggunakan visa dan paspor. Tapi ini sangat-sangat jarang. Ketika mereka pada akhirnya sampai di Indonesia, ternyata ada ribuan persoalan. Mereka kabur untuk mendapatkan perlindungan, tapi di Indonesia ternyata mereka tidak mendapatkan perlindungan haknya. Nah, jadi di Indonesia hingga saat ini belum ada perlindungan HAM yang diakui secara jelas oleh hukum. Kita memiliki Peraturan Presiden nomor 125 di tahun 2016, namun ini dibuat dengan perspektif keamanan nasional. Jadi, tidak ada pengakuan hak sama sekali, aturannya hanya sangat bersifat teknis ketika pengungsi datang, ditemukan oleh siapa, institusi apa yang bertanggung jawab, kemudian tahapan untuk penampungannya seperti apa, perlindungan humaniternya seperti apa, persiapan logistik seperti itu, dan registrasi untuk pendaftaran status pengungsi misalnya dengan kantor UNHCR Indonesia. Nah, jadi hanya sampai di situ. Tidak ada jaminan hak-hak bagi para pengungsi ini karena Indonesia memosisikan diri sebagai negara transit. Jadi, mereka menganggap bahwa tidak ada kewajiban juga karena tidak meratifikasi atau tidak mengaksesi konvensi tadi tentang status pengungsi. Jadi, ini justifikasi biaya negara untuk tidak bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia. Kemudian yang kedua, tidak jelasnya solusi jangka panjang yang membuat para pengungsi hidup dalam situasi limbo yang berkepanjangan. Jadi, mereka hidup di sini dalam waktu yang cukup panjang, mungkin sekitar 7-10 tahun lebih bahkan ada, dan tidak ada solusi bagi mereka. Karena di Indonesia, mereka tidak bisa mendapatkan hak-haknya. Contohnya hak-hak dasar, nanti akan saya bahas lebih lanjut. Tapi, untuk solusi jangka panjangnya, sebetulnya UNHCR melihat ada 3 solusi jangka panjang. Pertama adalah pemukiman ke negara yang meratifikasi konvensi pengungsi. Jadi, memang mereka pengungsi itu ketika dimukimkan ke negara-negara tersebut, mereka mendapatkan hak yang sama dengan para penduduk aslinya di situ, dengan warga negara dari negara itu. Kemudian yang kedua adalah integrasi dengan masyarakat lokal. Dalam hal ini, karena Indonesia menganggap tidak meratifikasi konvensi, tidak memiliki kewajiban, maka integrasi dengan masyarakat lokal menjadi tidak dimungkinkan. Ini adalah perspektif dari pemerintah. Sedangkan yang terakhir adalah pengembalian ke negara asal secara sukarela. Kita melihat konflik-konflik di negara-negara yang menyebabkan para pengungsi ini kabur, masih ada, maka sedikit sekali kemungkinan mereka dikembalikan kepada negaranya, karena nyawanya dalam bahaya ketika dikembalikan. Persoalan lain adalah isu pengungsi selalu menjadi isu yang tidak diprioritaskan, baik oleh pemerintah, swasta, ataupun institusi bisnis, maupun masyarakat sipil itu sendiri. Masyarakat sipil untuk advokasi isu pengungsi, orangnya hanya itu-itu saja. Teman-teman yang berkecimpung di isu pengungsi mungkin juga tahu, ketemunya 4L, lu lagi-lu lagi. Ini juga upaya kita untuk mainstreaming isu pengungsi agar semakin besar dukungan untuk advokasinya. Kita melihat itu salah satu upaya yang efektif untuk dilakukan. Lalu ada kendala bahasa, ini kendala yang dihadapi oleh pengungsinya sendiri. Bayangkan teman-teman kabur di negara asal, tidak memahami, bahkan mungkin nggak tahu Indonesia pakai bahasa apa. Jadi mereka datang ke sini, nggak tahu bahasanya, nggak tahu budayanya. Yaudah, terus mereka harus tinggal di sini bertahun-tahun. Kita dapat memosisikan diri sebagai para pengungsi, jika harus kabur, pasti mereka akan memiliki kesulitan untuk mengintegrasikan dirinya, hidup dalam masyarakat yang baru. Lalu rendahnya pengetahuan pengungsi terkait dengan hak asasi manusia dan cara melakukan advokasi perlindungan haknya di Indonesia. Beberapa pengungsi memiliki pengetahuan yang sangat besar, mereka bukan orang-orang yang tanpa skill, tapi tidak semuanya memahami terkait dengan isu HAM tentunya, sama dengan masyarakat dimanapun. Terutama jika mereka datang ke Indonesia dan berbicara tentang advokasi perlindungan hak berkaitan dengan kebijakan, tentu mereka sangat sedikit sekali pengetahuannya. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan kapasitas dan pemberdayaan. Dan yang terakhir, situasi konflik di negara asal yang tidak akhirnya terselesaikan membuat pengungsi berada di sini dalam waktu yang panjang. Dampak dari persoalan-persoalan itu, saya mengkategorikan tiga secara umum, meskipun pasti sangat banyak di luar ini. Yang pertama adalah lemahnya perlindungan hak bagi pengungsi di Indonesia dan sulitnya mewujudkan perubahan struktural. Pengetahuan pengungsi berkontribusi di sini, isu prioritas dari teman-teman elemen masyarakat sipil dalam mengadvokasi, pemerintah, dan juga pemanggu kebijakan yang pemanggu kepentingan lainnya, menyebabkan kesulitan adanya perubahan struktural. Jadi kalau kita mau melakukan advokasi, tentu tekanan publik harus besar salah satunya. Dan kita tidak mendapatkan itu karena isu ini tidak menjadi isu yang prioritas. Kita juga lihat misalnya contohnya dalam pembuatan program-program penanggulangan COVID, pengungsi ini tidak masuk ke dalam kluster kelompok rentan. Mereka tidak masuk ke dalam orang-orang yang bisa mendapatkan benefit sebagai kelompok rentan. Maka advokasinya terpisah lagi sendiri. Kita melakukan advokasi terpisah untuk memasukkan mereka, mengkategorikan sebagai bagian dari kelompok rentan, dan berhak mendapatkan perlindungan lebih. Atau perlindungan yang diutamakan. Yang kedua, pengungsi berada dalam status yang tidak berdaya dan tereksklusi dalam upaya advokasi. Saya pikir eksklusi dan inklusi ini menjadi isu utama yang dihadapi oleh berbagai kelompok rentan. Dan dalam kondisi pengungsi, saya pikir derajat kerentanannya sangat tinggi. Karena mereka selain tidak memahami hak-haknya, mereka tidak dianggap bagian dari masyarakat. Jadi ketika ada terjadi sesuatu, orang-orang akan berpikir, mereka bukan orang Indonesia, ngapain kita bantu. Itu masih sangat banyak kita dengar dari masyarakat Indonesia sendiri. Ngapain kita nolongin orang yang bukan warga negara Indonesia, padahal warga negara Indonesia masih banyak sekali persoalan. Padahal isu HAM itu tidak bisa dilihat secara linear seperti itu. Harus Indonesia dulu, baru kemudian orang-orang lain. Berarti orang-orang lain itu tidak akan menerapkan perlindungan, karena warga negara Indonesia yang banyak juga masih memalami pelanggaran hak. Lalu yang terakhir, rendahnya dukungan publik terhadap perlindungan isu pengungsi. Selain isu pengungsi tidak diketahui, banyak juga stigma-stigma yang dimunculkan oleh media, dimunculkan oleh pemerintah misalnya, dan oknum-oknum tertentu yang menyebabkan sulitnya mendapatkan dukungan publik terhadap isu pengungsi. Nah di sini kemudian saya akan masuk ke dalam upaya-upaya pemberdayaan pengungsi agar para pengungsi ini dapat menjadi agen perubahan struktural dan salah satunya adalah melalui pendidikan HAM. Nah pendidikan HAM itu sebenarnya untuk siapa? Ketika saya memikirkan kembali, tentu saja pendidikan HAM itu penting untuk semua orang, tanpa terkecuali ya, siapapun dia, jika dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan HAM, maka seharusnya sangat bermanfaat. Tapi saya membagi di sini, pendidikan HAM paling penting diberikan kepada dua pihak. yang pertama adalah komunitas yang paling berpotensi menjadi korban pelanggaran HAM, dalam konteks maka lainnya adalah komunitas pengungsi, dan yang kedua adalah penguasa, contohnya adalah pemerintah, karena mereka adalah pihak yang paling berpotensi menjadi pelaku pelanggaran HAM. Jadi pendidikan HAM ini pentingnya untuk siapa? Komunitas yang paling terdampak, dan pihak yang paling berpotensi melakukan pelanggaran HAM. Nah, akan tetapi dalam hal ini saya akan berfokus kepada komunitasnya, bukan kepada pihak yang mungkin menjadi pelaku pelanggaran HAM. Nah, mengapa pendidikan HAM menjadi penting bagi pengungsi di Indonesia? Karena yang pertama, pendidikan HAM ini dapat meningkatkan pengetahuan terkait dengan hak-hak mereka yang perlu dilindungi di Indonesia. Jadi ketika pengungsi datang ke Indonesia, tentu mereka nggak langsung baca Undang-Undang HAM kan, terus mereka nggak kayak Undang-Undang HAM 399, terus kayak langsung baca, oh saya berhak mendapatkan ini, 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 hak ini harus dilindungi, kan nggak seperti itu. Tapi ketika mereka datang ke sini, mereka langsung mengalami pelanggaran hak dan diskriminasi terhadap pembunuh nakak tertentu. Contohnya mereka nggak bisa mendapatkan hak atas edukasi. Mereka nggak bisa bekerja. Kalau mereka mau ke rumah sakit, akan dimintakan identitas. Sedangkan mereka ke sini nggak punya identitas, sebanyakan mereka ke sini itu nggak sempat untuk ambil-ambilin visa, paspor, dan kawan-kawan, dan juga ada kemungkinan itu hanyut di laut ketika misalnya mereka menggunakan kapal. Jadi diskriminasi berbasis dokumentasi, itu terjadi terhadap mereka, dan kemudian berdampak kepada sulitnya mereka untuk mengakses hak-hak mereka. Jadi pentingnya pendidikan HAM adalah untuk meningkatkan pengetahuan mereka terhadap hak-hak mereka yang diakui dan harusnya dilindungi di Indonesia. Lalu yang kedua, ini adalah untuk membangun kultur HAM dan juga penguatan aktivisme komunitas akar rumput. Nah, disinilah mengapa kerja-kerja pemberdayaan menggunakan pendidikan HAM ini menjadi penting, agar para pengungsi ini tidak menjadi semata-mata beneficiaris atau penerima manfaat, tapi mereka akan bertransformasi menjadi pembela HAM sendiri. Mereka akan melakukan pembelaan HAM terhadap dirinya dan juga komunitasnya, dengan cara internalisasi pengetahuan HAM yang tadi sebelumnya dijabatkan dalam diri mereka dan komunitasnya, sehingga terbentuk kultur atau budaya HAM. Lalu yang terakhir, adanya peningkatan partisipasi publik komunitas pengungsi dalam advokasi. Ketika pengungsi ini pengetahuan yang semakin meningkat dan ada kultur HAM di komunitas akar rumput, maka saya membayangkan akan terjadi partisipasi publik yang lebih besar, terutama dalam advokasi kebijakan. Ini saya berpikir di dalam makalah, saya juga sudah memasukkan tangga partisipasi dari Einstein. Nah, pengungsi pada tahap ini masih sangat rendah tahapnya, mereka bukan menjadi pengambil keputusan, bahkan kadang-kadang mereka juga tidak dikonsultasikan. Mereka hanya sebatas diinformasikan. Jadi dalam tangga partisipasi publik tersebut, masih sangat jauh. Pengungsi ini hanya ditempatkan sebagai orang yang oke, kita akan bikin A, yaudah nanti kalian terima manfaatnya. Tapi planningnya, perencanaan, keterlibatan mereka itu masih sangat sedikit. Maka penting sekali pendidikan HAM agar mereka berdaya untuk juga meningkatkan partisipasi publik mereka dan meningkatkan daya tawar untuk duduk bersama dalam menentukan arah advokasi. Ini ada, saya temukan, bacaan yang menarik dari Nancy Flowers terkait dengan pendidikan HAM, dia menyebutkan apa sih komponen pendidikan HAM yang efektif, itu menurut Nancy Flowers dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah belajar mengenai hak asesi manusia atau learning about human rights, dan satu lagi adalah belajar untuk hak asesi manusia atau for human rights. perbedaannya yang belajar mengenai human rights adalah ilmu pengetahuan yang sifatnya kognitif. Ini adalah terkait dengan sejarah, mengapa munculnya HAM, dokumen-dokumen HAM yang ada itu seperti apa, lalu mekanisme-mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM jika terjadi. Jadi kita mengetahui dulu kenapa HAM itu ada, dan mengapa HAM itu penting untuk diperjuangkan melalui informasi-informasi yang sifatnya pengetahuan atau keilmuan. Sedangkan belajar untuk hak asesi manusia adalah proses internalisasi pengetahuan HAM tadi ke dalam tindakan sehari-hari. Nah dari sinilah kita bisa melihat muncul atau tidaknya prinsip toleransi, kepercayaan, solidaritas, penghormatan atas hak diri sendiri dan hak orang lain. Jadi belajar mengenai HAM dan juga belajar untuk HAM, ini keduanya merupakan bagian dari komponen pendidikan HAM yang efektif. Keduanya harus ada, kita harus paham dulu apa itu HAM, baru kita internalisasi, dan dari sana kita bisa membelah hak kita dan juga hak orang lain. Nah, learning about itu untuk memahami atau comprehending dan understanding, sedangkan learning for itu untuk implementing, melakukan, terbukti dalam kegiatan seharian. Oke, jika bicara mengenai pendidikan HAM bagi pengumsi, kita bisa lihat bahwa tadi saya sudah menyampaikan sulit bagi pengumsi untuk mendapatkan haknya. Jadi, kenapa sangat, kenapa saya membagi di sini menjadi pendidikan HAM yang formal dan yang non-formal. Formal itu maksudnya dalam pendidikan formal di Indonesia ya tentunya. Nah, tapi pengumsi ini nggak bisa memiliki akses ke situ. Jadi, data yang terakhir saya dapat dari Yon ACR, itu dari total sekitar 2.700 anak pengumsi di tahun 2020 hanya dua yang akhirnya berhasil mendapatkan nomor induk siswa. Nah, jadi yang lainnya itu nggak masuk sekolah secara formal. Sebetulnya, mereka boleh ikut duduk pakai seragam, beli buku, duduk di kelas, di sekolah-sekolah negeri, tapi mereka nggak mendapatkan ijazah. Jadi, mereka mendapatkan pengalaman dan pengetahuan, iya, tapi mereka tidak diakui sebagai siswa formal. Karena belum ada aturannya. Mendikbud sudah mengeluarkan surat edaran di tahun 2019, tapi persoalannya adalah orang-orang otoritas di tingkat lokal dan juga sekolah-sekolah belum tentu tahu ada surat edaran ini. Jadi, pengumusi juga sulit untuk mengaksesnya. Sedangkan dari pengumusinya sendiri, mereka kesulitan untuk memahami pelajaran dalam bahasa Indonesia. Jadi, ada persoalan itu untuk mengakses pendidikan HAM yang formal. Di samping itu, Indonesia juga belum memiliki kurikulum HAM dalam pendidikan formal kita. Jadi, jika kita bicara pendidikan HAM, menurut saya mungkin bagi pengumusi, pendidikan HAM formal ini bukan menjadi cara yang paling optimal. Sedangkan untuk pendidikan HAM non-formal, kita sudah melihat ada pelatihan-pelatihan oleh organisasi masyarakat sipil yang dilakukan bagi pengumusi. Contohnya, SUAKA, organisasi saya sempat melakukan pendidikan HAM dan hukum bagi pengumusi untuk menjadi paralegal berbasis komunitas. Lalu ada juga pendidikan terkait dengan SGBV, Sexual and Gender-Based Violence, bagi pengumusi perempuan yang dilakukan oleh The Sisterhood, contohnya. Lalu ada juga upaya yang dilakukan oleh Dompet Duafa, UNHCR tentunya. Nah, mereka sudah memberikan pendidikan-pendidikan bagi pengumusi. Tapi, yang melakukan khusus untuk pendidikan hak asis manusia itu masih sangat sedikit. Ada juga pengumusi-pengumusi yang sudah berdaya, mereka membentuk organisasinya sendiri atau inisiatifnya sendiri untuk menjadi jawaban atas kendala hak atas pendidikan. Jadi, mereka itu bikin misalnya learning centers atau refugee-led organizations lain yang punya program pendidikan. Tapi, biasanya ini adalah ilmu dasar, contohnya matematika, komputer, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun yang sifatnya vokasional, belum kepada pemberian pendidikan hak asis manusia. Jadi, untuk sementara, saya menganalisis bahwa pendidikan HAM yang pada saat ini dapat dioptimalkan adalah pendidikan HAM yang non-formal. Ini saya mencoba untuk mendata beberapa bentuk pendidikan HAM bagi yang dapat dilakukan atau dapat dikuatkan karena beberapa sudah dilakukan bagi pengumusi yang ada di Indonesia. Yang pertama, tentu saja, pelatihan HAM dan advokasi. Jadi, perluasan atau diperbanyak peluang-peluang aksesnya. Karena kebanyakan dilakukan oleh LSM dan kita tahu sumber daya LSM sangat terbatas untuk melakukan pendidikan-pendidikan atau kerja-kerja pemberdayaan, khususnya pelatihan yang komprehensif. Menurut saya, ini pilihan utama yang dapat dioptimalisasi oleh elemen masyarakat sipil karena pada umumnya banyak LSM sudah melakukan pelatihan-pelatihan serupa, entah namanya apa. Bisa merupakan bagian dari kaderisasi ataupun penanaman nilai. Jadi, pelatihan HAM ini sebaiknya dapat mengombinasikan learning about dan learning for human rights yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya agar dapat membangun kultur HAM di komunitas fungsi yang tidak hanya peningkatan kapasitas. Jadi, ini harus disupervisi dalam jangka yang lebih panjang, tidak sekali kelarat pelatihan sudah selesai, one-off, tapi harus dilihat apa dampak dari pelatihan ini untuk fungsinya dan komunitasnya. Oleh karena itu, pelatihannya sebaiknya sifatnya jangka menengah panjang dan dilakukan secara berkala. Lalu, dalam prosesnya yang paling penting harus melibatkan komunitas fungsi. Karena mereka yang tahu kebutuhannya. Kita, saya sendiri contohnya bukan fungsi. Tentu saya tidak mengetahui kebutuhan mereka dan komunitasnya. Oleh karena itu, penting sekali melibatkan mereka bagian dari inklusi dan ownership juga supaya pelatihan HAM ini merupakan kebutuhan dan juga diinisiasikan dengan keterlibatan fungsi. Yang kedua, ada komunitas belajar HAM atau Human Rights Learning Community. Sebetulnya ini sifatnya mungkin dapat sangat cair ya. Enggak yang kayak proyek atau program yang biasanya dilakukan oleh teman-teman di LSM atau lembaga internasional. Tapi ini adalah wadah pembelajaran bersama yang terbuka untuk komunitas. Memperhatikan juga minat-minatnya. Misalnya kita ada membuat klub buku yang pada setiap minggunya membahas buku terkait dengan isu HAM tertentu. Bikin klub debat atau bikin klub bahasa Inggris yang topik-topiknya adalah untuk bicara tentang isu HAM. Kenapa ini penting? Karena ketika membuat komunitas, ini mengatasi kendala bahasa. Jadi kalau teman-teman di warga negara Indonesia bikin pelatihan, kan kita harus bicara bahasa Inggris agar mereka dapat memahami. Dengan komunitas ini, mereka bisa bicara bahasa yang mereka pahami langsung. Lalu yang terakhir, ini komunitasnya dapat menjadi ruang penanaman nilai-nilai HAM supaya mereka membangun kultur tadi. Dan yang terakhir, penguatan refugee-led organizations dan learning centers untuk dapat memberikan pendidikan HAM. Saya pikir ini memungkinkan dengan berkolaborasi dengan praktisi-praktisi dan pendidik HAM lainnya untuk dapat terlibat dan membantu teman-teman RLOs dan learning centers yang diketuai oleh pengungsi untuk mengungsi agar dapat memasukkan materi pendidikan terkait dengan HAM. Selain untuk mendapatkan ilmu itu, juga meningkatkan ruang kolaborasi. Seperti yang terakhir, hanya terima kasih. Ya, baik. Sudah sekian. Terima kasih dari saya. Ya, terima kasih Mas Julio. Jadi, isunya sangat spesifik. Dan tadi juga Mas Julio juga menekankan sebetulnya ada beberapa hambatan di Indonesia. Karena yang pertama adalah pengungsi tidak termasuk dalam kelompok rantai untuk di Indonesia. Banyak anggapan seperti itu. Lalu kemudian yang kedua juga masyarakat Indonesia menganggap bahwa pengungsi itu memang bukan orang Indonesia, tapi pasti ada. Ada penolakan-penolakan dalam tanda kutip. Dan dari pemerintah sendiri juga dianggap dalam konteks keamanan negara. Jadi, beberapa peraturan-peraturan yang terkait dengan pengungsi itu memang dikunci dalam konteks keamanan negara. tetapi belum banyak memberikan perlindungan yang khusus terhadap apa namanya kepada para pengungsi. Tadi juga Mas Julio juga menekankan soal bagaimana sebetulnya pendekatan-pendekatan yang memang telah dilakukan dalam melakukan pendidikan manusia bagi para pengungsi. Selanjutnya, terima kasih Mas Julio. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.